Penghitungan suara hasil dari pemilihan umum 2019 masih terus dilakukan oleh penyelenggara. Untuk Kabupaten Sarulangun saat ini baru satu kecamatan yang sudah menyelesaikan penghitungan di tingkat PPK, yakni Kecamatan Cerminan Gedang, dan sudah mengantarkan surat suara tersebut ke KPU Sarulangun. Labanya penghitungan di tingkat PPK menurut Ketua KPU Sarulangun karena jumlah TPS yang ada di satu kecamatan mencapai 200 TPS. Sementara hasil pemilihan harus dibacakan satu persatu oleh PPK, mulai dari Presiden DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan Kabupaten. KPU Sarulangun menargetkan penghitungan di tingkat PPK selesai pada tanggal 25 April mendatang. Meski sudah ada satu kecamatan yang selesai melakukan penghitungan di tingkat PPK, namun Ketua KPU Sarulangun Fakhri mengatakan pihaknya belum dapat melakukan penghitungan di tingkat Kabupaten. Hal ini disebabkan penghitungan di Kabupaten baru dapat dilakukan ketika semua kecamatan menyampaikan hasil pleno di PPK. Untuk direkap di Kabupaten kita harus selesai semua di tingkat Kabupaten terlebih dahulu baru kita melaksanakan rekap di Kabupaten. Untuk tanggal 2 di tingkat Kabupaten, namun kita beri target kita sampai tanggal 25 itu sudah selesai semua. Surya Abadi, Jambi TV